Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MAS Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Dokumen apa saja yang harus disiapkan bagi teman-teman kita yang dinyatakan lulus pre-test PPG 2019 atau seleksi akademiknya Ternyata di surat edaran ini yang tertanggal 17 Februari 2021 Ini sudah dicentumkan ya teman-teman apa saja yang harus teman-teman siapkan Sudah jelas semua jadwalnya juga Untuk jadwal pelaksanaan seleksi administrasi Ini yang nomor 1 Pengiriman berkas persyaratan administrasi secara daring pada aplikasi SIMPKB Pada tanggal 22 Februari sampai 7 Maret 2021 Berarti ini tanggal 18 Tinggal 4 hari lagi ya teman-teman Ini tolong diperhatikan Pengirimannya lewat aplikasi SIMPKB P-nya berarti ini soft copy-nya Kemudian setelah kita serahkan lewat aplikasi SIMPKB Ada selanjutnya verifikasi dan validasi dokumen calon peserta PPG tahun 2021 Ini tanggal 24 Februari sampai 9 Maret 2021 Setelah itu akan diumumkan hasil seleksi administrasi tersebut Dan jadwal pelaksanaan PPG Daljab tahun 2021 Mudah-mudahan teman-teman lulus ya Soalnya kemarin berdasarkan pengalaman banyak juga yang gugur di seleksi ini Karena banyak alasan terutama bagi teman-teman yang honor dan negeri yang banyak gugur di sini ya Kemudian ada konfirmasi kesediaan Bagi yang lulus akan diminta untuk konfirmasi kesediaan apakah memang bersedia untuk mengikuti workshop PPG ini secara daring atau tidak Kemudian yang terakhir Setelah kita konfirmasi akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Dimana kita akan dapat universitas ini tidak bisa kita pilih Sudah ditentukan dari pusatnya ya teman-teman Saya mau di sini atau di sana itu tidak bisa Jadi sudah ditentukan dari sana Kita harus siap Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang di Lombok dapat di Bali Dan juga sebaliknya ada yang di Bali dapat di Lombok Begitu jadi harus siap ya Oke selanjutnya Administrasinya ini teman-teman Yang pertama persyaratan seleksi administrasi Persyaratan peserta Yang poin A Guru di lingkungan Kemdikbud Yang kedua terdaftar pada Dapodik Yang ketiga memiliki InnoVTK Yang keempat masuk pada aplikasi Dapodik tersebut Per 2015 Jadi kalau lebih itu tidak bisa ya Kemudian memiliki kualifikasi S1 Aktif pengajar 2 tahun terakhir Berusia paling maksimal 57 tahun Sehat jasmani dan rohani Nah ini nanti dibuktikan dengan tes di rumah sakit biasanya Apakah bisa di puskesmas? Sesuai dengan pengalaman kami kemarin Ini harus dilaksanakan di rumah sakit umum ya Rumah sakit milik pemerintah Kemudian selanjutnya adalah Surat bebas nabza Bebas narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya Surat bebas nabza ini bisa dites di rumah sakit ya teman-teman juga Nah bisa juga di kantor BNN Tapi ini jauh kalau bagi teman-teman yang ada di kabupaten Kemudian yang terakhir adalah Berkelakuan baik Ini bisa dibuktikan dengan SKCK SKCK itu biayanya sekitar 35 atau sampai 50 ribu ya Tergantung daerah masing-masing Poin yang kedua Persyaratan administrasi Nah ini yang paling harus diteliti teman-teman Supaya nanti lolos di tahap administrasi ini Yang pertama adalah Hasil pindah atau scan ijazah S1 Ini harus asli ya Tidak boleh fotokopi Boleh fotokopi cuma harus di Yang punya legalisir perguruan tingginya Ini katanya kan Asli atau fotokopi yang legalisir perguruan tinggi Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri Itu harus melampirkan surat penyataraan dari Ditjen Dikti Kemudian yang kedua Yang B Hasil scan SK pengangkatan pertama Asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh dinas pendidikan provinsi kabupaten atau kota Ini bagi PNS ya SK pertama SK pertama PNS Kemudian yang poin C Ini agak panjang Ini agak panjang saya jelaskan sekarang Hasil scan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir 2019, 2020 dan 2020, 2021 Jadi SK itu yang harus disiapkan adalah tahun yang terbaru teman-teman ya Tahun pelajaran 2020, 2021 dan tahun sebelumnya Yaitu 2019, 2020 Itu harus berurutan Nah kemudian ini ada yang dari swasta SK pengangkatannya itu harus disi-scan dan dilegalisasi oleh ketua yayasan Kemudian yang terakhir adalah bagi teman-teman honorer yang ada di negeri Itu surat perjanjian kerjanya, kontraknya itu harus disi-scan dan dilegalisasi oleh dinas pendidikan provinsi Kalau diangkat sama provinsi Atau kabupaten kota kalau diangkat sama pemerintah daerahnya Atau bisa juga oleh BKD Nah ini problema yang dihadapi oleh teman-teman yang honorer di negeri Kadang-kadang mereka tidak punya SK kontrak 2 tahun berturut-turut Otomatis nanti ini bisa jadi masalah Karena banyak kemarin, tahun-tahun yang kemarin Banyak teman-teman yang terkendala disini Artinya banyak yang gugur lah Kalau tidak punya SK bupati atau SK kontrak oleh gubernur atau kota Yang berturut-turut 2 tahun Kemudian selanjutnya adalah Yang poin D Hasil scan pembagian tugas 2 tahun berturut-turut Yaitu tahun ajaran 2019-2020 dan 2020-2021 Ini caranya nanti begini ya teman-teman Lampirkan dulu SK pengangkatan Kemudian diikuti oleh SK pembagian tugas semester 1, semester 2 Kemudian scan lagi SK pengangkatan yang kedua Nanti diikuti dengan SK pembagian tugas semester 1, semester 2 Begitu ya selang-seling Selanjutnya adalah surat izin dari atasan Kalau guru bisa minta surat izin dari atasan dari kepala sekolah Jadi kalau kepala sekolah bisa minta izin dari kepala dinas atau ketua yayasan Kalau untuk yang swasta Kalau yang negeri kan bisa ke kepala dinas ya Yang terakhir adalah Hasil scan fakta integritas dari calon mahasiswa Bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan Keabsahannya yang dibubuh materai dan tanda tangan Nah fakta integritas ini Nanti bisa di download di sergur Isinya fakta integritas itu bahwa dokumen-dokumen yang kita serahkan itu Bisa dipertanggungjawabkan ya Oke mungkin hanya itu Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!